Harapan perhatian dari pemerintah kepada para atlet dan mantan atlet nasional yang telah mengharukan nama Indonesia di kancah internasional Bakgayung bersambut. Pada hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022, Fajar Alfian dan sejumlah penghulu tangkis top Indonesia dan beberapa atlet dari cabang lain resmi diangkat jadi pegawai negeri sipil, LPNS. Selain Fajar Alfian, terdapat pula beberapa atlet pelat nasional dan mantan atlet, seperti Tantowi Ahmad, Liliana Natsir, Devi Susanto, Grecia Poli, Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, Marcus Gideon dan atlet lainnya. Mereka resmi diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Mereka resmi menjadi PNS setelah melalui pendidikan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan, Pusdiklat Tekpungan, yang merupakan bagian dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat. Tampak juga dalam udahan di media sosial peraih Mas Olimpiade 2020, Grecia Poli. Lulus Pendidikan Latihan Calon Pegawai Negeri Angkatan 22 Tahun 2022, Grecia mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora dan Pusdiklat atas kelulusannya ini. Grecia Poli berharap agar banyak anak-anak dan para orang tua yang terinspirasi untuk anaknya menjadi olahragawan yang bisa membanggakan bangsa dan diapresiasi oleh negara. Tak lupa ucapan terima kasih Grecia untuk para senior dan para pendahulunya. Grecia pun berharap semoga dengan prestasi yang dulu telah dipersembahkan bagi Indonesia, pemerintahan perlahan ikut memberikan apresiasi bagi para pendahulunya tersebut. Semoga semakin jaya Indonesia ku. Sebelumnya silahkan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.